Oke, untuk keodaran Bapak itu kami himbawkan, nggak usah dijemput, keodaran Bapak itu Pak, keodaran fiktif, keodaran jahil itu Pak ya. Nah, jadi untuk keodaran Bapak itu kami bantu, kami cancel Pak, dari kantor itu Pak ya. Ya. Nah, jadi untuk kami batalkan Pak, untuk keodarnya Pak, itu untuk kode pembatalannya Pak, udah dilihat belum Pak, SMS-nya itu dari Gojek. Ada kode pembatalan, Pak, ada nggak? Halo Sob, ketemu lagi dengan video gue yang masih bahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan taksi online. Posisi gue sekarang di tol Merak, pengarah ke Karang Tengah, tadi gue habis nurunin trip ke 15 di Cikupang. Sekarang jam 2.05, cukup oke, gue sudah selesai 15 trip, jadi gue butuh 6 trip lagi untuk mencapai ke 21 trip. Di video kali ini, gue mau cerita mengenai penipuan yang ditujukan kepada driver online dengan tujuan untuk mengambil akunnya. Gue sudah rekam pembicaraan telepon si pernikuan itu dengan gue, dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita dengar percakapannya, tolong di-like, di-share, komen, kasih masukan buat gue, dan di-subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa jadi masukan, bisa jadi perhatian dan hati-hati buat teman-teman pengendara online, hati-hati akun Anda, kira-kira seperti ini percakapannya, dengerin, nanti kita bahas ya. Kita dengerin dulu dari awal sampai, selesai. Oke sob, tonton terus, dengerin terus dari awal sampai, akhir. Selamat siang. Tonton terus, dengerin terus dari Gojek, ada kode pembacalan, nah, kita bahas itu padahal, Pak. Ya. Nah, itu berapa kode pembacalan yang pada angka balik bawah? Tapi itu kode rahasia, Mas, namanya kode rahasia, Pak. Itu kodenya kan bersifat sementara, Pak. Itu kan yang nggak boleh, itu kalau Bapak ada saja sama teman, sama saudara, itu nggak boleh ya. Itu kode pembacalan aja, Pak. Kalau sudah kita bacalkan, Udran, Bapak itu kodenya nggak berlaku lagi gitu, Pak. Oh, terus kalau misalnya saya kasih kodenya itu gimana, Mas? Nah, untuk kodenya, Mas, itu akan kita ahin, itu akan terkensel secara otomatis, dan juga, Mas, nanti tidak lagi, Mas, dapat kodenya, langsung bisa terhitar, itu ya. Oh, kemudian, akun saya coba tahu, gitu. Itu, 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 itu kan untuk kita pembacalan kodenya saja, itu akun, Mas, tidak bermasalah, gitu ya. Itu kan untuk kode pembacalan aja, itu, Mas. Oh, ke akun saya nanti coba tahu, nggak ini? Karena ini untuk lompin, loh, Mas. Bukan itu, itu kan kode pembacalan aja, Mas. Mas, aja nggak kami suruh singkot atau keluar, nggak ada, kan. Itu kan untuk kode pembacalan aja, gitu, Mas, ya. Oh, kalau misalnya itu, ya, bensel aja gimana? Nah, itu, kalau mas cancel, kan, kita pilih lagi, Mas. Mas, itu akan disuspen selama 2 jam atau 3 jam, dan juga, Mas, nanti, performa Mas akan berkurang, dan juga, nanti kalau udah Mas cancel, Mas, itu kan akan disuspen selama 2 jam, 3 jam. Itu, kan, Mas, apa lagi, ya, Udran, Sikit, akan digansel lagi, gitu kan. Makanya, kan, kita handle dari kantor, gitu, Mas, ya. Oh, masalahnya, saya sudah pernah ada penampang kayak gini, Mas, 2 kali, dan saya kandang, nggak terus salah. Oh, gitu, itu, kalau Mas cancel, kan, kita pilih lagi, Mas, itu akan disuspen selama 2-3 jam, dan juga, Mas, nanti, kalau udah disuspen. Kalau Mas, aku lagi, sudah pengen dinas operasi, gitu, ya. Oh, tidak ada masalah, Mas, ya, udah 2 kali, penampang ini. Makanya, nih, aku, kita ngomong-ngomong terakhir, ya, kan. Udah denger ya, Sob, tadi perbincangannya seperti apa? Jadi, awal dia sudah pede dengan niat dan pembicaranya dia, omongannya dia, lama-lama kesini dia sudah semakin belibet. Belibet dengan bibir dan lidahnya, dia udah bingung. Dan, bisa gue kasih tahu sama kalian semua, Setelah itu, akun gue nggak disuspen, tuh. Mau 3 jam, mau 3 hari, mau 3 minggu, nggak, nggak ada suspen. Ya, gue biasa lagi aja, gue mencari di-order lagi, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada suspen setelah itu, gitu. Jadi, kenapa harus khawatir? Misalnya, gue coba telepon ke operator Gojek, bener-bener yang resmi dari kantor Gojek. Nih, kira-kira percakapannya seperti ini, nih. Nah, dengar ya. Ini percakapan gue, telepon ke customer service Gojek. Ya, ini saya dapat word of perspective, mbak. Tadi orangnya udah telepon, mau ada penipuan atau apa, saya nggak ngerti. Saya mau minta tolong dibatalin dari situ, supaya performanya tidak turun, mbak. Nomor orderannya berapa? Di aplikasi Gokor paling bawah. Oke, kita... Ini kelihatannya nggak bisa karena memang kan sentonnya kan satu, nih. Pas sama siapa? Pas sama siapa? Pak Kroji, ya. Jadi, penyebutan tujuan dari mana ke mana? Dari daerah, mana nih, Kemayoran, ya, kalau nggak salah. Kemayoran ke Pdjaten. Tidak muncul ini, mbak, ini, ya. Tidak bisa muncul, mbak. Itu tadi perbincangan gue dengan customer service-nya Gojek. Secara resmi, memang meskipun performa gue tetap turun. Tapi paling tidak dari pihak Gojek bisa menonaktifkan akun yang dipakai buat order fiktif tersebut. Ya, berkurang satulah, ya, akun yang merugikan driver. Nah, setelah itu, gue berjalan seperti biasa. Setelah sistem Gojek itu sudah meng-cancel order, gue masih bisa mendapatkan order-order berikutnya di hari itu. Jadi, nggak ada masalah, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, masalah tadi si penelpon bilang akan kena suspense selama 3 jam, ya, itu bisa-bisanya dia aja untuk menggertak, gitu, supaya gue ngasih kode yang dia minta. Nah, jaga akun kita baik-baik, jangan sampai kena ambil orang lain yang tidak bertanggung jawab, jangan sampai kena suspend, karena memang ternyata akun itu sangat berharga. Orang lain pengen punya akun, sementara kita punya akun itu sembarangan. Hati-hati, jangan sampai akun kita bermasalah, lah, ya. Kemarin gue dapet penumpang, dia driver go-car di Semarang. Dia bilang di Semarang ada yang menjual akun go-car itu sampai dengan 2 juta harganya. Luar biasa, berarti kan, akun itu memang bernilai ternyata, gitu. Jadi, ya, kita jaga baik-baiklah akunnya. Sampai di sini video gue. Makasih banyak yang udah nonton, dan yang udah nonton video gue juga yang lain. Terus tontonin, di-like, di-share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Tetap semangat, dan jangan menyerah. Oke, sob. Ciao.